Di sini juga hadir Bapak Kapolda tersayang kita, Jawa Tengah, Bapak Ahmad Tuhu. Kebetulan kami, Partai Solidaritas Indonesia, punya dua kursi di Jawa Tengah. Mohon izin Bapak, kami serahkan ke Bapak. Kalon, boleh disebut nih Pak Ludi, saya yang nyebut, bukan Pak Ludi yang nyebut, Kalon Gubernur Jawa Tengah. Belum selesai masuk Mas Kaisa keluar biasa. Terima kasih. Dan beliau kalau sudah berjuang ini serasing ya untuk Jawa Tengah. Eh, sebentar. Ini... Eh, serasa ngomong bahasa... Saya ngomong jendengan dong ya. Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dari rekan-rekan sekalian. Selamat siang. Salam sejahtera. Okses as-daftun. Namu budaya. Salam bajikan. Eh, sabar. Di atas. Yang saya hormati, saya banggakan Mas Isna ini Mereka sudah dengan saya mana tadi wangnya Sejak tahun 2014 sudah dilapakan sama saya Keputangan teman-teman Ustaz, dan rekan-rekan yang saya cintai saya banggakan Hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa sekali bagi saya Bahwa hari ini saya dikasih kesempatan Untuk bertutup muka dengan rekan-rekan sekalian Artinya apa? Bahwa langkah ke depan saya adalah Representasi daripada Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Kita semuanya mengetahui bahwa Jawa Tengah adalah sentral gratifi daripada nasional Kau ulangi Indonesia Pusatnya Indonesia adalah Pulau Jawa Pulau Jawa Pusatnya, pusatnya Pulau Jawa adalah Jawa Tengah Jawa Tengah Pusatnya, pusatnya Jawa Tengah Wong Solo ngomong pusernya ini Solo Wong Serakin ngomongi pusatnya Jawa Solo, Jawa Tengah itu ini Serakin Wong Salatiga bilang Salatiga pusernya Jawa Tengah Jawa Tengah semuanya adalah pusernya Jawa Tengah Jawa Tengah Nur Sewu yang bukan Jawa Tengah Mohon maaf Karena saat ini Sentral kegiatan kita yang mempunyai power of hand Pembangunan nasional Harusnya Jawa Tengah Pertanyaannya Kenapa Kita Jawa Tengah Kalah kalau Jawa Timur Kalah kalau Jawa Barat Ini merupakan suatu tantangan Dimana Kita harus menyakamakan sikap Terkait dengan potensi wilayah kita Yaitu Jawa Tengah Kita menarik ke belakang Bapak Presiden tadi telah melakukan komunikasi dengan teman-teman Itu merupakan suatu kepanjang tanganannya Berkesinambungannya pimpinan wilayah kita Bahaya kabupaten, kota, sampai pusat Yang tidak pernah putus dengan Presiden Republik Indonesia Jalan Dulu Saya cerita dulu Mungkin rekan-rekan sekalian tidak menyadari Bahwa Pada saat COVID-19 Tidak mungkin rekan-rekan bisa berkumpul dari satu Indonesia adalah Bangsa yang menurut dunia internasional Mampu dari keluar COVID-19 Karena disitu ada namanya azaz Together weekend Bersama-sama kita bisa Itu bangsa Indonesia Kita punya azaz namanya gotong royong Yang perasan dari Pancasila Gotong royong Yang di dunia internasional Tidak pernah tahu itu namanya gotong royong Sehingga kita mampu keluar dari COVID-19 Dunia internasional melihat Indonesia mampu Karena ada gotong royong Dan sampai sekarang pun Dunia internasional masih melihat bangsa Indonesia Apakah bangsa Indonesia mampu Terkait dengan pesta demokrasi Yang akan menentukan para pimpinan-pimpinan kita masa depan Ini adalah suatu pertanyaan oratoris yang tidak perlu dijawab Jawabannya ada di kalian-kalian Sebagai anak bangsa Yaitu Jawa Tengah maupun daerah yang lain Betul? Betul Sehingga apa? Investasi keamanan yang harus kita terapkan dalam pesta demokrasi Adalah jaminan keamanan Kita mengetahui bahwa APBN, APBD kita itu hanya 15% untuk bangun daerah Yang 85% adalah investasi yang datangnya dari luar Dari dalam maupun produk-produk UMKM Yang menjadi potensi wilayah kita Jaminan aman COVID aman Demokrasi juga demikian Jangan sampai pada saat gelaran pemilu Saya ulangi Gelaran pemilu Yang sebelumnya Sejak negara Republik Indonesia berdiri Belum pernah namanya pemilu Pilkada itu adalah serantak dalam satu tahun Bareng beleng Satu tahun kita melakukan pemilu Masyarakat sudah biasa melakukan pemilu Kita dari fungsi keamanan Ketertiban Biasa melakukan pemilu Tetapi hari ini Atau ke depan Kita ditentukan keamanan pemilu di Indonesia Dan khususnya Jawa Tengah Dilihat dunia internasional Dan lain sebagainya Mampu enggak kita keluar Daripada menyampaikan pendapat Masyarakat kita terkait suara Tanpa ada gangguan Ini yang saya pesan kepada rekan-rekan sekalian semuanya Siapapun Anda dan dari manapun Anda berada Bahwa pemilu adalah arena konflik yang sah Yang dilindungi oleh undang-undang Untuk mendapatkan dan memperoleh kekuasaan Kue milih sopo Pilihan ku sopo Kue nganggu partai opo Partai ku opo Masyarakat kita terbelah Masyarakat kita berhadap-hadapan Tetapi Rekan-rekan harus percaya Bahwa Meskipun pilihan kita beda Meskipun kita mempunyai Kita tidak mempunyai perbedaan ulang Kesamaan dalam berdemokrasi Bahwa perbedaan bangsa Indonesia Perbedaan dalam demokrasi Indonesia Adalah merupakan satu rahmat Yang harus kita syukuri Karena apa Rekan-rekan sekalian Seperti saya sampaikan tadi Together weekend Bersama-sama kita bisa Nyawanya kita adalah Gotong Royong Tepo Seliro Sebagai nyawanya orang Jawa Dan perasanya Pancasila Di Indonesia Oleh karena itu Pada kesempatan kali ini Saya cuma berpesan Siapapun dalam demokrasi Di wilayah kita Yang dalam bahasa Polisinya operasi mantap raja Operasi kewilayan Di seluruh kabupaten Kota yang Bareng pada hari jam Dan Hari yang sama Saya minta Tolong Kita tetap Mempedomani Asas persatuan Dan kesatuan Di atas segala-galanya Meskipun kita beda Sehingga tidak ada lagi Rekan-rekan yang hadir Di sempatan kali ini Saya berpesan Tidak usah Mempunyai Suatu Iforia Dalam bahasa militer Dalam bahasa polisi Esprit dekok Yang berlebih-lebihan Jangan sampai Rekan-rekan Mempunyai Suatu kebenaran Bahwa Yang benar adalah Pilihan saya Sehingga Anda menyampingkan Tetangga Maupun kelompok yang lain Kita Kita Mereka Mereka Sehingga Marwahnya Persatuan akan muncul Karena apa Bapak Ibu sekalian Siapapun Pilihannya nanti Adalah Putra-putra Terbaik Bangsa Indonesia Termasuk Rekan-rekan Kewilayaan Yang akan mengangkat Bangsa Indonesia Wilayah kita 2045 Menjadi Bangsa Indonesia Mas Yang harus kita tunggu Sebagaimana Arahan Bapak Presiden Sanggup? Bisa? Bisa Itu yang pertama Kemudian yang kedua Saya ingin Berpesan juga Bahwa Dinamika Terkait politik Ini adalah Berkembang Berlanjut Dan terus-menerus Polarisasi Yang ditimbulkan Oleh masyarakat kita Adalah Dunia Maya Jadi Hal yang paling efektif Terkait Dengan polarisasi Polarisasi itu Pengkotak-kotakan Terkait Dengan masyarakat kita Yang azas kita Itu adalah Benikai Tunggal Ika Mau baju Mau warna kulit Mau bahasa Berbeda-beda Tetapi satu Tetapi dengan adanya Dinamika politik Masyarakat kita Terjadi Polarisasi Di media Saya hanya pesan Pada rekan-rekan sekalian Jadikan media kita Sebagai sarana Alat nomor satu Jadi Tanganmu Adalah Hari maumu Kita harus Arif Bijaksana Apabila Bermedia sosial Yang nanti Akan mempengaruhi Daripada Kontestasi Wilayah kita Jadi Tidak usah Menyerang Dari kelompok lain Atau dan lain sebagainya Yang nantinya Justru akan Merugikan kita Bahwa itu Tidak jamannya lagi Bahwa kita Memecah belah Untuk mendapatkan Suatu suara Untuk kita Jelas Jelas Siapa itu Siapa itu Melakukan apa itu Bukan Iforia Karena kita Mempunyai Suatu Kepentingan Jelas Ini perlu kita tanamkan Kepada seluruh Wilayah kita Seluruh Yang hadir Di sini Sehingga pada Saatnya nanti Saudara-saudara Pulang ke rumah Menset Bapak Ibu Sudah tahu Oh Saya Punya Komitmen Untuk Menjadikan Seseorang Itu Pimpinan saya Hari ini Apabila kita Ditanya Apakah saudara Mampu Untuk menjadi Seorang Pemimpin Rekan-rekan Semuanya Akan menjawab Kalian Adalah Pimpinan-pimpinan Diri sendiri Utamanya Dan Keluarga Masyarakat Pada umumnya Jadi Pilihan Bapak Ibu Setelah Keluar ruangan Ini Jangan Untuk dirinya Sendiri Kamu Harus datang Sampaikan Kabar ini Kepada Masyarakat Sekitarnya Lek Nginit Jumlahmu Piro Dpt Jawa Tengah Alap-alap Kita Jumlahnya Berapa Kabupaten Prokoliwa Kata 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 Yang penting Paham Nanti Kemana Kabupaten Batang Angkat tangan Tengah Batang Ngarap Pun Batang Sudah pernah Ketemu Saya Sudah pernah Ketemu Saya Belum Menurut Saya Itu Kapolres Kamu Surakarta Angkat tangan Manangkat Surakarta Surakarta Oh Solo Panitia Jadi Panitia Punya Loyalitas Beda Dengan Pada Umumnya Besar Terus Yang Terus Yang Paling Ujung Brebes Salam Karena Seluruh Daerah Sudah Pernah Saya Masuki Jadi Saya Selama Dinas Ini Saya Punya 35 Kabupaten Aku Ngerti Sitok Sitok Jangan Sampai Nengan Nanti Ronok Mana Yang Kemarin Saya Arahkan Karena Teman Saya Suara Saya Pegangan Saya Adalah Rekan Rekan Sekalian Terima Kasih Bahwa Rekan Rekan Telah Mempercayakan Kegiatan Ini Meskipun Secara Resmi Kami Belum Mempunyai Suatu Maklumat Bahwa Nanti Saya Akan Kemana Tetapi Saya Hanya Pertanya Apakah Rekan Rekan Faham Bahwa Nanti Saya Akan Kemana Faham Bahwa Bapak Ini Mau Kemana Saya Ngomong Jadi Yang Penting Rekan Rekan Dalam Hati Pulang Dari Sini Faham Bahwa Bapak Ini Mau Kemana Faham Jelas Terima kasih Ada Yang Tanyakan Angkat Tangan Buset To Ojo Rame Rame Ya Jelas Jadi Saya Minta Saya Sampai Sekarang Belum Menyatakan Bahwa Nanti Saya Akan Nyalon Karena Saya Masih Jinas Tunggu Tanggal Mainnya Tapi Kalau Rekan Rekan Sudah Punya Main Set Terkait Saya Terserah Jendengan Yang penting Faham Silahkan Tanya Ketangan Tunggu Ture Kenal Bukan Pekalungan Kotam Kabupaten Kabupaten Sudah Pernah Ke Pertanyaan Pertanyaannya Saya ingin Pertanyaan Untuk Pak Rutvi Dengan Gemeruhnya Suara Di Luar Misal Misal Nih Beliau Tadi Bilang Seandainya Saya Juga Seandainya Seandainya Bapak Terpilih Sebagai Jateng Satu Program Prioritas Apa Yang Mau Dijalankan Suaranya Bekalungan Tanya lagi Ya Tadi Misal Bapak Menjadi Jateng Satu Program Prioritas Apa Yang Akan Dijalankan Pertama Untuk Kemajuan Jawa Tengah Jawaban Awas Gue Naik Tengah Jawab Jawab Kalau kan Biasanya Suaranya Dari Siji Jawab Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Sosial Terutama Di wilayah Pekalongan Dan Keamanan Terus 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 Keterlanjutan Pembangunan Di Bisa Terus 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 Sudah Berbicara Kalau Ada Jateng Satu Dia Ijinya Begini Menurut Kamu Saya Itu Masih Bersibap Umum Belum Spesifik Pada Strategi Ya Belum Mana Pekalongan Yang lain Yang strategi Cepat 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 Yang Kosek Yang Enak Aja Yang Sifat Strategi Ya Terima Kasih Kalau Menurut Saya Agar Bisa Sinergi Dengan Bapak Presiden Kita Dimana Bapak Presiden Kita Bapak Berboh Mencanakan Ada Dana Besantren Dana Besantren Karena Selama Ini Besantren Pendidikan Yang Paling Lama Sebelum Merdeka Sudah Tapi Masih Disampingkan Terima Kasih Ada Yang Menambahkan Pekalongan Daerah Lain Gak Boleh Jawab Pekalongan Yang Taktis Yang Taktis Yang Taktis Taktis Jangan Umum Untuk Pekalongan Sendiri Terima Saya Kira Yaitu Keberlanjutan Jalan Yang Masih Banyak Belum Mendapatkan Jalan Yang Layak Terutama Di Daerah Atas Itu Untuk Jawa Tengah Petong 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 Triana Doro Terus Dure Menek Kebabaran Lo Apalaku Ngetril Benjir Droning Konos Dese Sang Tengah Baca Bener Ya Sementara Selera Puas Tunggu Aku Bulu foto-foto-foto-foto-foto-foto dulu yang memasuki rakyat acara bersama dengan Cetua Umum Alam-Alam Jogowi, Bapak Muhammad Isnali, Adini Timohon, Bagi Pendiri. Alam-Alam Jogowi tapi tentunya secara real bagi masyarakat bukan hanya justru berhenti menjadi seramonisumata, tapi menjadi mereka-mereka akan bermanfaat. Alam-Alam Jogowi bukan hanya sekedar pasukan hore-hore tak kalah ada pesta demokrasi, tapi mereka lah yang nantinya anak-anak bangsa. Kalian bersilakan mas kaisa pakarat tentunya berkenan untuk menempatkan diri. Alam-Alam Jogowi Alam Jogowi Alam-Alam Jogowi Kepandanya kami persilahkan. Alam-Alam Jogowi Yang Bajuwangi siap? Alam-Alam Jogowi Barut siap? Alam-Alam Jogowi Jadi ini sebuah momen yang luar biasa bagi kami hari ini kita tidak menyangka nyangka betul sebuah anugerah bagi alam-alam Jogowi. Tadi pagi Bapak Presiden bersama Mas Wapres terpilih. Surit ini calon, dulu disebut nih Pak Ludwi, saya yang nyebut, bukan Pak Ludwi yang nyebut, calon Gubernur Jawa Tengah. Belum selesai masuk mas kaisa keluar biasa. Untuk Alam-Alam Jogowi Terima kasih. Dan beliau kalau sudah berjuang ini serasi untuk Jawa Tengah. Serasi benar untuk Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ungkapan tanda terima kasih dalam cenderamatan atau suvenir diberikan langsung dari alam-alam Jogowi melalui sang ketua umum Bapak Muhammad Ismaili. Diberikan langsung kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Baro. Terima kasih. Cinderamata yang tentunya syarat akan nilai-nilai hal Pesan yang saat ini diberikan Dari Ketua Umum Relawan Alamal Jokowi Bapak Muhammad Isna ini langsung diterima oleh Mas Kaisang Bangara Mohon izin Mas Kaisang tetap berada di atas panggung Dan kami persilakan Bapak Muhammad Isna ini untuk kembali ke tempat Berikan tepuk tangan paling meriah untuk Mas Kaisang Bangara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan Pertama-tama Izinkan saya menghormati Ketua Umum Dari Alap-Alap Jokowi Bapak Isna ini diberi tepuk tangan yang paling meriah Dan disini juga hadir Bapak Kapolda tersayang kita Jawa Tengah Bapak Ahmad Ubi Kebetulan kami Partai Solidaritas Indonesia punya dua kursi di Jawa Tengah Mohon izin Bapak kami serahkan ke Bapak Tapi kan balik lagi keputusan ada di beliau Kalau kami kan sebagai partai politik Pasti menginginkan orang yang terbaik Orang yang mumpuni Orang yang mempunyai wawasan yang sangat baik Khususnya di Jawa Tengah Saya kira Pak Kapolda ini menguasai semua itu Bertahun-tahun Menjadi Wak Kapolda Kapolda juga Kapolres Solo juga pernah Kurang apa beliau ini Sudah berpengalaman sekali di Jawa Tengah Jadi saya rasa beliau layak untuk memimpin Jawa Tengah berikutnya Dan untuk teman-teman alap-alap Jokowi Ini khususnya di Jawa Tengah Saya minta tolong sekali Untuk bisa mendukung Bapak Ahmad Lufi Menjadi gubernur kita selanjutnya Ijin Pak Kapolda pura-pura gak denger gak apa-apa Di sini yang hadir Di mana lagi ya selain Jawa Tengah Ada yang Garut Ada yang dari yang paling jauh mana Papuanya mana Oh Jayapura Ada yang mungkin Duga, Dogiai, Paniai atau apa gitu gak ada Oh Sorong Ada Sorong Kita juga nanti akan bertarung juga di Sorong Jadi mohon bantuannya ya Ibu ya Dan saya berharap Alap-alap Jokowi ini selalu akan Setia mendampingi Pak Presiden hingga nanti 20 Oktober nanti Ya jangan seterusnya Habis ini kan ada Mas Wapres terpilih Yang ngikut Mas Wapres habis itu Karena mungkin Pak Presiden setelah tanggal 20 Oktober Mungkin Mungkin ya Mungkin fokus ngurus cucu Ya kan Namanya juga beliau mungkin setelah tanggal 20 Oktober Jadi pengangguran Tapi balik lagi karena beliau selama ini sudah Sudah 10 tahun menjadi Presiden Saya rasa sangatlah layak untuk bisa menikmati hidup bersama nanti Dengan istri tercinta beliau dan cucu-cucunya Karena mungkin nanti sebelum Beliau turun Sebagai Presiden ketujuh digantikan oleh Pak Prabowo Subianto Insya Allah saya juga akan memberikan cucu buat beliau juga Dan yang terakhir Izinkan saya mengucapkan terima kasih Sebanyak-banyaknya kepada Teman-teman alap-alap Jokowi Karena kemarin Sudah membantu Mas Wapres Untuk bisa memenangi Pilpres di 2024 58% itu bukan angka yang kecil Saya rasa bisa menang satu putaran Dengan nilai 58% itu sangatlah tinggi Karena Pak Presiden Jokowi kan gak pernah sampai segitu Jadi saya rasa beliau ini punya prestasi yang Insya Allah akan jauh lebih baik Dan bisa melanjutkan prestasi-prestasi Pak Presiden Dan nanti selanjutnya Dan saya juga Izinkan saya juga mengucapkan terima kasih Sudah membantu banyak Partai Solidaritas Indonesia Di pilek kemarin Walaupun kami minta maaf Kami belum lolos threshold Kami sekali lagi mohon maaf Tapi izinkan lagi Kami untuk berjuang nanti di 2029 Terakhir Terakhir Saya minta tolong sekali lagi Bantu saya Bantu PSI Untuk bisa Memenangkan Calon gubernur Pilihan kami di Jawa Tengah Terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk berdata di atas panggung Ternyata pandemi spotan kali ini Kami sekaligus Mengundang mempersilahkan Untuk melakukan pengukuhan Pengurus utama Alam-Alam Jogowi Bapak Muhammad Ismail Kemudian Mengundang mempersilahkan Bapak Ahmad Zaki Mengundang Bapak Agung Budiaman Selanjutnya Dipersilahkan Bapak Fajar Priantomo Kemudian Bapak Edy Untuk melakukan Penyematan Selembang Kepada Para Alam Jogowi Inilah para Pengurus utama Alam-Alam Jogowi Yang tentu Penyematan Selembang Yang diberikan oleh Mas Kaisang Pangarap Selatutnya ketua PSI Dan tentunya pandemi spotan kali ini Bersama-sama Hadirin sekarang Kita berikan tepuk tangan Paling beri Untuk pengurus utama Mempersamai Sebagai pengurus utama Alam-Alam Jogowi Tapi persilahkan Mas Kaisang Sekaligus tentunya Mengundang Mempersilahkan Ternyata Kurang satu Mas Yagi Bapak Ahmad Zaki Kami persilahkan Tentunya Untuk berada Di tengah-tengah Para pengurus utama Untuk menerima Bapak Agung Budiawan Bapak Fajar Priantomo Bapak Edy Santosa Ibu Ah Marlina Dan Bapak Agung Kembali ke tempat Masalah dukungan kan siapapun boleh Dari partai Dari lawan Dari sebagainya Tapi kan secara resmi Kita kan belum Tapi princip ini Cumanya kita hargai Bahwa inilah dinamika Masyarakat yang Penuh anda ya Nanti kalau secara resmi Nanti akan kita sampaikan Pada saat-saat nanti Sudah resmi Untuk menjalankan Selama ini Kita ucapkan terima kasih Bahwa itu kan Suatu spirit ya Yang kita bisa jalan Nantinya Nanti Tapi sekarang Mutasi Mutasi Saya ke Irjen Perindak Besok Senang Saya serah Terima 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 Terima